Intro Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Akung Kalasan Yogyakarta Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini Jika tayangan ini berkati saudara Jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen Agar channel ini semakin berkembang dan memperkati banyak orang Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami Saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini Dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja Dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 8 Kaucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini Bapak Pendeta Nur Anggra itu akan membawa kita dalam doa pembukaan Selamat pagi dan kita akan memulai ibadah kita Dan saya jemput saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita berdoa Di hadapan Tuhan kita mengaku Bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya Datang dari Tuhan Allah Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya Tuhan Allah yang sudah menciptakan umat manusia Tuhan yang sudah menciptakan saudara dan saya Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia Dalam nama Yesus Kristus Yang menjadi juru selamat penebus dosa Dosa kita sehingga kita diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan Allah yang menyertai kita dan Tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak Putra Roh Kudus atas kita sekalian Sehingga ibadah ini memperkenan Tuhan dan mempermuliakan dia Dan lebih daripada itu memberkati kita sekalian Demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan juru selamat dan sesembahan kami Kami persembahkan ibadah pagi ini Haleluya Amin Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan Atas kasih Tuhan Atas pertolongan Tuhan Bahkan atas kesempatan yang Tuhan berikan Kepada kita pagi hari ini Untuk datang menyembah Tuhan Memuliakan Tuhan Bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Jangan takut atas apapun juga Karena Allah kita adalah Allah Immanuel Allah yang selalu menyertai kita Immanuel Jangan takut atas apapun juga Apa aku datang dan berserah Ku nyatakan kau yang berkuasa Dalam gelap kau setia Jangan takut atas apapun juga Kau jahat hidupmu Aku kuatkan aku bertahan Kau harapan dalam kesesakan Kau buktikan Kau buktikan Kesetiaanmu Tuhan Engkau Allah Immanuel Jangan takut atas apapun juga Jangan takut atas apapun deja Jangan takut atas apapun juga Jangan takut atas apapun juga Bapak ku datang, untuk menyembah, ku nyatakan, kau yang bertahan, dalam lemah, kau sempurna, kau cahaya bagiku. Kau buatlah, aku bertahan, kau harapan, dalam kesesakan, kau buktikan, kesetiaanku Tuhan. Kau buatlah, aku bertahan, kau harapan, dalam kesesakan. Kau buktikan, kau buktikan, kesetiaanku Tuhan. Immanuel, Immanuel, engkau ala bersertaku. Immanuel, Immanuel, engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, engkau ala bersertaku. Immanuel, engkau ala bersertaku. Immanuel, immanuel, engkau ala bersertaku. Immanuel, immanuel, engkau ala bersertaku. Immanuel, immanuel, engkau ala bersertaku. Begitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Kalau ada sukacita tolong lambaikan tangannya. Terima kasih. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan betapa hebat Tuhan kita. Terima kasih. Dia lah umat ala kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, rasanya ala kita. Dia percaya atas semua perkuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, rasanya ala kita. Dia terima kasih. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dia lah umat ala kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, rasanya ala kita. Dia berjaya atas semua perkuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, rasanya ala kita. Dia ternampak. Dia ternampak. Ya sesaja, salah raja. Betapa hebat, betapa kuat, rasanya ala kita. Dia berjaya atas semua perkuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, rasanya ala kita. Dia ternampak. Dia ternampak. Ya sesaja, salah raja. Betapa kuat, rasanya ala kita. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan petugas persembahan dipersilakan untuk menyiapkan diri. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan mengiringi persembahan kita ayat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu ya Allah ku bahwa engkau Allah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus hati. Amin. Dialah segalanya. Dia bagiku. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, dia bagiku. Segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkan ku. Dialah segalanya, dia bagiku seperti air madu dari batu karam. Di cicip air madu yang manis, melihatlah Tuhan itu baik, di cicip air madu yang manis. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkan ku. Dialah segalanya, dia bagiku seperti air madu. Dari batu karam, di cicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan itu baik, di cicip air madu yang manis. Segala puji syukur kami naikkan ke hadiratmu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh datang dalam ibadah raya pagi ini. Terima kasih untuk berkatmu, sehingga pada saat pagi hari ini kami bisa membawa sebagian kecil dari harta milik kami untuk kami persembahkan kepadamu. Mari Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati gereja kami ini, termasuk anak-anak sekolah minggu kami dan juga anak-anak PPA 741. Kiranya Tuhan memberkati setiap tahapan pertumbuhan mereka. Memberkati bangsa dan negara kami di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus turut campur tangan di dalam penanganannya, sehingga wabah ini akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kau memberkati kami dalam ibadah ini dan kiranya kami pulang dari tempat ini, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya menjemput kita sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Maksudnya, impossible. Maksudnya, tak ada maksudnya, Sesuapan surah. Sama ketika kau lakukan, Sesuapan milikene, Tuhan, Sama-Maksudnya, Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hatiku percaya Tuhan punya rencana Dalam segala berkara Tuhan punya rencana Yang lebih besar dari Semua yang terpikirkan Apapun yang kau berbuat Tak ada maksud jahat Sebab itu ku lakukan Semua denganmu Tuhan Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hatiku percaya Tuhan punya rencana Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hatiku percaya Tuhan punya rencana Mari kita berdoa Bapak kami di dalam surga Itulah keyakinan hidup kami Bersama dengan Tuhan Kami tidak akan menyerah Kepada apapun juga Apalagi kepada kesulitan hidup kami Kekhawatiran kami Dan apa yang ada di depan kami Sebab kami tahu Engkau Allah Yang tetap setia Dalam hidup kami Dan Engkau Allah Immanuel Yang menyertai kami Itulah sebabnya Menjadi bagian dari Bakti kami pada siang hari ini Kami ingin Mendengarkan firman Tuhan Belajar dari firman Tuhan Dan biarlah Apa yang kami pelajari Menjadi penolong bagi kami Untuk menjalani hidup ini Penuh semangat Bersama dengan Engkau ya Tuhan Urapi kami semuanya ya Tuhan Dan hambamu serah khusus Supaya hambamu dapat setia Menyampaikan apa yang Tuhan Mau sampaikan bagi kami Bekerjalah secara luas Saya ala rolu kudus Ketika kami Merenungkan firmanmu Dan kami siap Untuk mendengarkannya Kami siap Untuk melakukannya Dalam pertolongan Engkau Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Menyerahkan Pernungan firman Tuhan Siang hari ini Haleluya Amin Dibersilahkan duduk kembali Bapak Ibu dan Surahkasih Dalam Tuhan Baik Bapak Ibu dan Surahkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi dan shalom Oke Puji Tuhan Kalau pada pagi hari ini Di minggu yang ketiga Bulan September ini Kita Tetap ditolong oleh Tuhan Untuk Melaksanakan Sorry Ibadah Secara langsung Dengan tetap mengikuti Peraturan-peraturan Gugus COVID Ya Baik Kesempatan pada pagi hari ini Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian Untuk Merenungkan bagian firman Tuhan Yang saya ambil Dari kitab Pengkutbah pasal Yang ke-11 Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara Yang membawa Alkitab Boleh membuka Dengan segala versi Alkitabnya Tapi juga Teksturman Tuhan Ada di dalam Tekporo poin Pengkutbah pasal 11 Ayat 1 Sampai dengan Kedelapan Yang saya berikan judul Hidup dengan bijak Ya Hidup dengan bijak Baik Sebagai pendahuluan Dari perenungan firman Tuhan Yang pertama Hikmat atau Bijak Atau kebijaksanaan Jelas Sangat dibutuhkan Di dalam Seluruh hidup kita Ya Sikap berhikmat Atau bijaksana Sangat dibutuhkan Di dalam Bagian-bagian kehidupan kita Baik itu di dalam Sudah suratku Yang masih belajar Yang masih kuliah Dalam mengelola waktu Di dalam berfikir Dan semuanya Yang sudah bekerja Yang sudah berkeluarga Dan semuanya Yang namanya Berhikmat Atau bijaksana Itu sangat-sangat Itu sangat-sangat dibutuhkan Saya menilai Hikmat atau Kebijaksanaan itu Tidak selalu Berhubungan dengan Tingkat kecerdasan berfikir Artinya begini Tidak selalu Orang yang tingkat IQ-nya tinggi Intelektual Fuasnya tinggi Secara otomatis Orang itu Akan hidupnya bijak Tidak Jadi Kebijaksanaan seseorang Atau hikmat seseorang Tidak berhubungan Dengan soal tingkat Kecerdasan seseorang Kecerdasan otak IQ-nya itu Tetapi Salah satu dari Aspek Kebijaksanaan Atau hikmat Adalah Soal Pola berfikir Ini hanya salah satu aspek saja Bagaimana kita berfikir Bagaimana kita memiliki perspektif Bagaimana saya dan saudara Memiliki sudut pandang Itu Nah Sebagai Milik Allah Sebagai anak-anak Allah Jelas kita digendaki oleh Tuhan Untuk hidup dengan bijak Malah-malah terutama Ketika Saya dan saudara Menghadapi Keadaan yang sulit Menghadapi keadaan yang Tidak gampang ini Menghadapi yang Sampai sekarang Yang namanya COVID-19 Dengan segala macam Akibatnya Kita dituntut Untuk hidup dengan Bijak Nah Pagi ini Saya mengajak Bapak saudara Untuk Belajar dari Pengkutbah Belajar dari Raja Salomo Bagaimana Saya dan saudara Bisa Seharusnya hidup bijak Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai anak-anak Allah Di dalam hidup saya Dan saudara Pengkutbah Pasal 11 Ayat 1 Sampai dengan Yang ke-8 Dan bagian yang pertama Adalah Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang ke-2 Mari kita membaca Ayat ini bersama-sama Pengkutbah Pasal 11 Ayat 1 Dan 2 1 2 3 Lemparkanlah Rotimu ke air Maka engkau akan Mendapatkannya Kembali Lama setelah itu Berikanlah Bahagian kepada Tujuh Bahkan kepada Delapan orang Karena engkau Tidak tahu Malapetaka Apa yang akan Terjadi Di atas Bumi Amin Nah Kitab Pengkutbah Merupakan Kitab yang termasuk Golongan Kitab Puisi Artinya Jenrenya Bentuknya Itu memang Khusus Tidak seperti Kitab-kitab yang lain Seperti kitab Sejarah Kitab Surat-surat Dalam perjanjian baru Tidak Ini termasuk Dalam golongan Kitab Puisi Sehingga Kata-kata Dan gaya Bahasa yang digunakannya Pun juga berbeda Karena itu Kita akan Memahaminya Mencoba Memahaminya Bagian-bagian Ini juga Dengan Sudut pandang Yang berbeda Kata yang pertama Prinsip yang pertama Hidup bijak Itu ditunjukkan oleh Saya Rangkumkan Dari dua kata itu Lemparkanlah rotimu Ke air Maka sesudah itu Kamu akan mendapatkannya Ini sebuah gambaran Berikanlah bagian Kepada tujuh Bahkan kepada delapan Karena aku tidak tahu Apa yang akan terjadi Di muka bumi ini Tapi dari dua kata ini Lemparkanlah rotimu Ini latar belakangnya Di timur tengah Roti adalah makanan pokok Kebutuhan utama Maka Yang dimintakan adalah Lemparkanlah Rotimu Kalau di Indonesia Ya ini Lemparkanlah nasimu Gitu Lalu yang kedua adalah Berikanlah Bagian Kepada tujuh Bahkan kepada delapan Saya menilai Prinsip ini Yakni prinsip Berbuat baik Secara khusus Adalah prinsip Memberi Menurut catatan Ferman Tuhan Memberi kepada Pihak lain Memberi kepada Orang lain Atau memberi Kepada Tuhan Itu adalah Bagian dari Hidup berhikmat Ya Baik saudara yang kasih Dalam Tuhan Berbuat baik Secara khusus Itu memberi Ini merupakan Bagian dari Pengajaran hikmat Raja Salomo Kepada saya Dan saudara Dan secara khusus Adalah berhikmat Dalam menghadapi Realita hidup Kalau bapak saudara Membaca pasal Pesebelas Ad 1 Sampai dengan Yang ke Delapan Lembaga Alkitab Indonesia Memberikan judul Peduman-peduman hikmat Memberikan judul Bagian ini Ya Pengajaran hikmat Salomo Memang ada yang Sederhana Contoh saja Kita Mesti ingat Belahai pemalas Belajarlah kepada Semut Sederhana Tetapi ada bagian-bagian Yang memerlukan Pemikiran dalam Atau tafsiran Yang lebih dalam Apa maksudnya Gitu Nah Inilah pernyataan Pernyataan Yang saya nilai Sebagai Berhikmat Itu berbuat baik Secara khusus Adalah memberi Kenapa Kata yang digunakan Adalah Lemparkanlah Roti ke air Dengan kata lain Roti itu adalah Milik kita Makanan kita Hak kita Punya kita Lalu diminta Untuk Lemparkanlah Roti ke air Saya juga Mikir-mikir Apa maksudnya Ini Saya menggambarkan Atau membayangkan Ya Roti adalah Makanan kita Lalu kita Lemparkan Ke air Misalkan Ke kolam Atau ke danau Siapa yang makan Apakah kita Tidak mungkin Jelas yang makan Adalah Makhluk hidup Yang ada di air Makhluk hidup Yang ada di Kolam Yang ada di danau Atau di laut Itu Berarti kita Diminta untuk Melepaskan Dari milik kita Lalu yang kedua Berikan bagian Kepada tujuh Bahkan delapan Kenapa kata tujuh Dan delapan Digunakan Dalam konsep Yahudi Angka tujuh Itu angka Sempurna Mungkin mengambil Itu Yang Tuhan Menciptakan Segala sesuatu Hari satu Sampai yang ke enam Lalu pada hari yang ketujuh Tuhan memberkati Nah Sebenarnya Berikan kepada Tujuh Sempurna Tetapi berikan Lebih dari itu Bahkan delapan Berhikmat Dalam pengajaran Salomo Adalah Salah satunya Adalah Memberi Berbuat baik Melepaskan Milik kita Melepaskan Sebagian dari Milik kita Untuk Atau kepada Pihak yang Lain Ini adalah Tindakan aktif Ini adalah Tindakan Kesengajaan Ya Pernah saudara Memberi kepada Orang lain Dan tidak Sengaja Saya pikir Tidak Ya Misalkan Kalau ada Barang saya Yang gemeletek Ada di depan rumah Lalu ada Pemulung ambil Itu anda Sebenarnya Tidak memberi Ya Dia mencuri Dan anda Tidak memberi Tapi yang namanya Memberi itu Menuntut Kita rela Untuk melepaskan Milik kita Melepaskan Dari sebagian Milik kita Demikian juga Menuntut Tindakan aktif Kesengajaan Bahkan harus Direncanakan Yang namanya Memberi Oh kadang-kadang Sudah direncanakan saja Tidak terjadi kok Ya Yang direncanakan saja Tidak terjadi kok Apalagi tidak direncanakan Itu yang namanya Memberi Ya Saya masih ingat Ada anak sekolah Minggu Ketika sekolah Minggu Diberikan uang Itu zaman dulu Namanya uang Seribu rupiah itu Masih apa Masih berharga Sekarang Tukang parkir aja Tidak mau ya Seribu tidak mau Jadi Uang koin seribuan itu Lalu dari rumah Mamanya kasih tahu Nak Ini ada dua Uangnya dua Ya Dua keping Yang satu untuk Persembahan sekolah Minggu Yang satu untuk jajan Senang sekali Setiap minggu Kayak gitu Lalu Dimasuklah ke kantong Sudah itu Biasaan anak kecil Sekolah minggu Lari-lari Kesana kemari Kesana kemari Kesana kemari Mau masuk sekolah minggu Diambil Kok tinggal Satu ya Ini tadi yang hilang Yang untuk persembahan Atau yang untuk jajan Ya Padahal sudah diberitahu Yang satu untuk Persembahan Yang satu untuk Jajan Ini tadi yang hilang Yang jajan Atau yang persembahan Lalu dia berhikmat Saya tidak tahu Kalau yang hilang tadi Kalau Tuhan pasti tahu Hilangnya dimana Berarti Yang hilang tadi Yang untuk persembahan Yang masih ini Untuk jajan Karena Tuhan tahu pasti Dimana hilang tadi Dia ambil sendiri Ya ini tidak separah itu Kalau saya dan saudara Tapi yang jelas Memberi itu Perlu direncanakan Memberi itu Bahkan sengaja Harus sengaja memang Dan kita aktif Bapak Ibu dan Sengaja Dalam Tuhan Alasan dan akibat Untuk berbuat baik Atau memberi itu Dikatakan ayat yang ke-11B tadi Lemparkanlah roti ke air Katanya Maka engkau akan Mendapatkannya Kembali lama Sesudah itu Ini adalah sebuah gambar Gambaran Mungkin yang dimaksudkan Kalau ini adalah sesuatu Yang terjadi dalam sekitar kita Adalah buanglah roti Ke air Maka kamu akan Mendapatkannya Lama sesudah itu Saya ingat Pernah ketika saya mancing Karena saya menurut Menurut ikuti Nasihat juga Orang-orang itu Saya mancing pakai cacing Kok enggak dapat-dapat Lalu teman sebelah saya Mancingnya pakai apa? Keren pakai roti Oh Akhirnya suka ikutan-ikutan Roti ditambah dengan Apa itu namanya? Tepung yang Tepung ganji Gitu Lalu saya lemparkan Memang lama Lama sekali kok Ini sebenarnya ikannya ikan kampung Atau ikan kota Dan betul Ketika sesudah lama Ya Kambangan saya itu Serat Tak tarik Dapat Mungkin itu yang dimaksudkan Ya Tapi yang jelas menurut Pengkutbah Ya Kita memberi itu Kita melepaskan Sebagian dari milik kita itu Suatu saat kita akan Menerima Lalu yang kedua Berikanlah bagian kepada Tujuh bahkan Delapan Berikanlah itu kepada Tujuh Bahkan delapan Karena apa? Karena kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Malah petaka apa yang akan terjadi Di Bumi ini Apa maknanya? Pertama jelas Perbuatan baik kita Atau pemberian kita Itu pasti akan menghasilkan sesuatu Untuk diri kita Tapi jangan kita melakukan sesuatu Lalu Oh saya melakukan ini Supaya dapat Biasanya orang yang kaya itu Tidak akan dapat Ya kan? Gitu Saya memberikan persembahan kepada Tuhan Supaya Tuhan memberkati lagi Memangnya Tuhan disokok-sokok Ya Kalau kita memberi kepada Tuhan Ya memang saya Apa itu? Sebagai ucapan syukur saya Saya memberi kepada Tuhan Kalau saya memberi kepada orang lain Sudah saya memberi kepada orang lain Sudah Tapi janji Tuhan Lama sesudah itu Kamu akan mendapatkannya Dan yang kedua Perbuatan baik kita Itu akan bermanfaat Bagi pihak lain Bagi orang yang menerima Pihak yang menerima Tetapi juga akan bermanfaat Bagi kita Kalau kita memberikannya Dengan sukarela Dengan ikhlas Kepada Tuhan Kepada orang lain Terutama kepada orang-orang Yang membutuhkannya Ya Penerapan bagi kita Mari kita terus belajar Untuk berbuat baik Secara khusus dalam hal memberi Karena Tuhan jelas sudah berbuat baik Dan Tuhan sudah memberi Kepada saya dan saudara Ya Dalam keadaan yang sulit semacam ini Kadang-kadang saya dan saudara Digodai untuk Pelit Saya dan saudara digodai Untuk medit Dan tidak rela Untuk memberikan Sebagian dari milik kita Itu kepada pihak lain Tetapi menurut firman Tuhan Bagian dari berhikmat Adalah Memberi Yang kedua Kita harus berbuat baik Karena Allah memang Merencanakan kita Untuk berbuat baik Sesudah kita diselamatkan Ephesus pasal 2 ayat 10 Kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan perbuatan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita Hidup di dalamnya Nyanya adalah Nyanya perbuatan Baik Dan yang ketiga Mari kita terus belajar Untuk berbuat baik Untuk memberi kepada pihak lain Pasti Akan ada hasilnya Pemberian kita itu Tidak akan pernah sia Sia Itu hikmat yang pertama Menurut Salomo Lalu yang kedua Ayat yang ketiga Sampai dengan Ayat yang keempat Bila awan-awan Sarat Mengandung hujan Maka hujan itu Dicurahkannya Ke atas bumi Dan bila pohon Tumbang ke selatan Atau ke utara Di tempat itu jatuh Ia di Di situ Ia tinggal Terletak Siapa senantiasa Memperhatikan Angin Tidak akan menabur Dan siapa senantiasa Melihat awan Tidak akan Menue Perhatikan Kata-kata yang saya cetak Biru Ya Awan-awan Lalu pohon Tumbang Ya Awan-awan Kalau ada awan Langit Kalau ada awan Ya Apalagi awan gelap Lalu pohon Tumbang Siapa senantiasa Memperhatikan Angin Memperhatikan Angin Arah angin Lalu dihubungkan Dengan soal menabur Demikian juga Siapa yang senantiasa Melihat awan Ya tidak akan Menue Hidup bijaksana Yang kedua Adalah saya menilai Sikap hidup Yang tidak Menyerah Oleh adanya Kesulitan Saya katakan tadi Kesulitan Diwakili oleh Beberapa Kata Atau beberapa Kosa kata Ayat yang ketiga Awan-awan Sarat Mengandung hujan Ya Dikatakan Itu tadi Bila awan-awan Sarat Mengandung hujan Itu berarti Awan yang bukan Awan yang indah Yang putih Itu bukan Tetapi awan Yang gelap Awan yang hitam Ya Maka hujan itu Dicurahkan ke bumi Dan bila Pohon tumbang Keselatan Atau ke utara Ya disitu Dia akan tergeletak Pohon tumbang Itu berarti sesuatu yang Tidak Menggambarkan sesuatu yang Tidak baik Tumbang Lalu Empat Empat A Siapa senantiasa Memperhatikan angin Dia gak akan jadi Menabur Siapa yang selalu Memperhatikan awan Dia tidak akan Menue Ya Ini adalah Gaya hidup Atau pola hidup Agraris Kalau bapak ibu saudara Pernah memperhatikan Orang yang menabur Ya Kalau di Sekarang ini Jarang ya Kelihatan orang yang Menanam itu Dengan ditabur Kecuali Memang hanya Padi setahu saya Di Di daerah sini ya Kalau ada orang yang Selalu Memperhatikan Angin Wah Anginnya kenceng Anginnya kok Bolak-balik Dari barat ke timur Dari timur ke barat Dari utara ke selatan Dan terus-terus Wah Anginnya tidak baik Anginnya tidak Terus Kalau orang hanya Memperhatikan Terus angin itu Maka dia gak akan Jadi Nabur Memang betul Orang menabur itu Kalau ada angin Jelas taburannya Akan tidak karuan Ya Pikirnya saya akan Menebar ke sana Tetapi jatuhnya Miring ke sana Atau saya maksudnya Kesana Kalau anginnya Kembalik ke sana Ya kesana Itu maksudnya Apabila orang Hanya memperhatikan Awan Maka dia tidak akan Menue Artinya apa Artinya kalau kita Hanya melihat Wih langitnya kok Mau hujan ya Kelihatannya ini Nanti pasti hujan deras Lalu dia mikirkan lagi Nanti kalau hujan deras Saya nanti kehujanan Masuk angin Masuk angin Harus masuk rumah sakit Lalu nanti mati Wih sampai segitu Atau kalau misalkan Ada awan ini Lalu saya Wah susah nanti Kalau ada awan pulang Nggak bisa Dan sebagainya Orang yang semacam Itu tidak akan Sampai Menue Padahal ini tinggal Menue Bagian pekerjaan Yang hampir terakhir Menue Yang mengenakan Sekalipun itu bagian Yang mengenakan Tetapi kalau selalu Memperhatikan kesulitannya Selalu memperhatikan Sisi negatifnya Selalu memperhatikan Hal-hal yang gelap Yang tidak enak tadi Tidak akan jadi Hidup pasti ada kesulitan Atau tantangan Jelas itu Sekalipun nanti Corona Covid berhenti Apakah Tidak akan ada tantangan Pasti ada Ya Pasti ada Dan selalu ada Tidak bijak juga Kalau jika seseorang Berkata Hidup tidak ada kesulitan Sudah Tanya siapa saja Yang menurut saudara Orang yang hidupnya Paling enak Ya Itu Sampai ada anak Anak Ini anak kelas 5 SD Saya pernah ada Diceritain Ya Ada anak 5 SD Lalu disuruh belajar Disuruh sekolah Belajar Ngerjakan PR Dan sebagainya Lalu dia ngomong Kepada mamanya Ma Keliatannya jadi ayam Enak ya Katanya Kenapa Nah ayam itu Hanya bangun Tidur Bangun Tidur Gak pernah belajar Gak kerjakan tugas Gak dioyak-oyak Dengan apa Tugas Keliatannya enak Jadi ayam Pertanyaan saya Ayam kira-kira Pernah menghadapi tantangan Saya juga gak tahu Karena belum merah Jadi ayam pak Betul Ya Tapi yang jelas Orang Apalagi orang Orang yang hidup Jelas akan menghadapi tantangan Makanya tidak bijak juga Kalau orang berkata Hidup saya gak ada tantangan Ya Bijaklah Kalau kita berpikir Ya Kalau kita tidak berpikir Tentang kesulitan dulu Ya Benar Yang namanya tantangan Yang namanya kesulitan Yang namanya hadangan Itu pasti ada Tetapi ketika kita memikirkan Ketika kita menghadapi Jangan Mari kita mencoba untuk Jangan memikirkan tentang halangannya dulu Jangan memikirkan tentang Tantangannya dulu Ya seperti tadi Mau menabur Ini anginnya kemana Ini anginnya tidak baik Ya Mau menuai saja Ini awannya tidak baik Ini awannya gelap sekali Ini awannya begini Ini awannya begitu Dan sebagainya Dan sebagainya Dan tidak akan terjadi Bijaklah Kalau kita berpikir tentang Yang lain dulu Apanya yang kita pikirkan Jika kita memiliki Jika kita diberikan kesempatan Misalkan sebuah pekerjaan Sebuah kesempatan untuk Pekerjaan atau untuk yang lain Proyek tertentu misalkan Ya Jangan kita memikirkan Tentang kesulitannya dulu Jangan memikirkan Tentang tantangannya dulu Jangan memikirkan Tentang gunungnya Yang menghadang dulu Tapi mari kita memikirkan Yang lain Kesempatannya kah Baik Saya diberikan kesempatan Saya diberikan kepercayaan Pikirkan mungkin juga adalah Hasilnya Kalau saya mengerjakannya ini Mengerjakan ini Kira-kira hasilnya seperti ini Saya harapkan hasilnya seperti ini Atau mungkin juga pikirkan Tentang nilai pengalamannya Karena namanya pengalaman Tidak pernah kita dapatkan Tidak pernah kita bisa beli Tidak pernah kita dapatkan Di bangku sekolah atau kuliah Memang harus melakukan Saya berkata Kita tidak boleh Memang tidak boleh Mengatakan bahwa Tidak ada tantangan Bukan Tetapi Jangan kita menyerah Oleh kesulitan Mari kita memandang Segala sesuatu Memandang perkara-perkara Yang kita hadapi Itu Jangan kesulitannya dulu Jangan susahnya dulu Kalau kita hanya mikirkan itu Itu akan Tidak akan terjadi Tidak akan bisa kita Jalani Tapi pikirkan Dengan kata lain Berfikirlah yang Positif tentang Kesempatan itu Berfikirlah yang baik Berfikirlah yang positif Tentang hal yang dipercayakan Kepada kita itu Perspektif terhadap hidup Ya Inilah orang yang Perspektifnya tentang Kesulitan Tentang tantangannya Hidup dirasa sulit Apa bisa Akhirnya merasa berat Akhirnya merasa tidak mampu Akhirnya pikirannya hanya Negatif 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 Dan putus asa Tapi Kalau perspektif Hidup kita Menilai apa yang ada Di depan kita Adalah sebuah kesempatan Tetap kita Mengakui ada Kesulitan Ya Ya Tapi kita berfikir Bisa apa Ya Atau bagaimana bisa Gitu Bukan apa bisa Tanya dibalik Bisa apa Ya Biasanya orang-orang yang punya Perspektif semacam itu Akan bisa mengatasi Kesulitan dengan nyaman Mungkin aja Betul akan menaik Bukit Bahkan akan turun lembah Dalam Merangka Dan sebagainya Tetapi orang-orang yang Berperspektif Kesempatan bagi saya Ini saya bisa Menimba pengalaman Bagi saya Maka orang semacam ini Biasanya akan Bisa mengatasi Tantangan itu Dengan nyaman Ya Dan biasanya Perspektif positif Sudut pandang yang positif Itu akan menjadikan Kita semangat Benar Sudut pandang yang positif Sudut pandang yang benar Menjadikan kita Bersemangat Di dalam segala perkara Yang kita Hadapi Penerapan bagi kita Jangan menyerah terhadap Kesulitan atau tantangan Karena jelas Hidup kita Pasti ada tantangan Jangan menyerah Yang kedua Jangan mau dikekang oleh Kesulitan Tetapi Tetapi Mari kita berpikir Immanuel Tuhan Tuhan berserta Dengan kita Dan Mari kita juga Berkeyakinan Kalau kita bersama Dengan Tuhan Kita bisa Amin Yang kita hadapi Memang sulit Yang kita hadapi Tidak mudah Tapi saya Mengajak Bapak saudara Untuk Jangan Dikalahkan oleh Kesulitan Jangan kita Dikekang oleh Yang namanya Kesulitan Sesuatu yang Tidak mudah Tadi Tapi mari kita Berpikir Bisa apa Apa yang Bisa aku Lakukan Apalagi Immanuel Tuhan Beserta dengan Saya Tuhan Beserta dengan Kita Kita punya Kekuatan Bahkan Di luar Kemampuan kita Karena Tuhan Bekerja Itu hikmat Yang kedua Yang pertama Relalah Untuk Memberi Atau Berbuat Baik Yang kedua Tidak Dipatahkan Atau Tidak Dihentikan Oleh Adanya Tantangan Dan yang ketiga Dari ayat yang kelima Sama dengan Ayat yang keenam Sebagaimana Engkau tidak Mengetahui Jalan angin Dan tulang-tulang Dalam rahim Seorang perempuan Yang mengandung Demikianlah juga Engkau tidak Mengetahui Pekerjaan Allah Yang melakukan Segala sesuatu Taburkanlah Benihmu Pagi-pagi hari Dan janganlah Memberikan istirahat Kepada tanganmu Pada petang hari Karena Engkau tidak Mengetahui Apakah ini Atau itu Yang akan berhasil Atau kedua-duanya Sama baik Terutama yang cetak merah Taburkanlah Benihmu Pagi-pagi hari Dan janganlah Memberi istirahat Kepada tanganmu Pada petang hari Prinsip Sikap hidup Berhikmat Yakni Bekerja keras Melakukan yang terbaik Bekerja keras Melakukan Yang adalah Menjadi bagian Kita Taburkanlah Benihmu Pagi-pagi hari Dan janganlah Memberi istirahat Kepada tanganmu Pada petang hari Memang ini Gaya bahasa Agak hyperbol Sebab kalau itu Literal Taburkan benihmu Pagi-pagi hari Jangan memberi istirahat Pada tanganmu Pada petang hari Literal Istirahatnya kapan Mungkin gitu Tapi ini adalah Sebuah gaya bahasa Nah Bapak-bapak saudara Yang ke dalam Tuhan Bekerja keras Istilah-istilah Yang saya ambil Intisarinya adalah Bekerja keras tadi Taburkanlah Benihmu Pagi-pagi hari Jujur Bapak-bapak saudara Saya salut Dengan seorang petani Bapak mamak saya Seorang petani Misalkan Saja yang disini Bapak saya juga Luar biasa Petani pekerja keras Luar biasa Karena memang Daerahnya kering Tidak sesubur sini Di daerah Wonogiri sana Bapak saya Adalah seorang petani Yang menurut saya Luar biasa Kerja kerasnya Biasanya setengah lima Atau jam lima Paling lambat Itu dia sudah pergi Ke Sawah Ke kebun Dan pasti selalu Ada pekerjaan Bagi dia Jadi saya tidak Pernah lihat Bapak saya itu Bagi-bagi Ngongkrong di Rumah Kongkok-kongkok Ngopi-ngopi Tidak pernah saya lihat Nanti jam setengah Dua belas pulang Makan Biasanya istirahat siang Sambil setel Keleningan Kerawitan itu Nanti jam dua Atau setengah dua Berangkat lagi Sampai jam setengah enam Kadang-kadang sampai jam enam Sore baru pulang Saya juga lihat Sabtu pagi Sabtu pagi Biasanya kami berdoa Jam lima Sampai jam enam Atau kurang Kadang-kadang pada waktu jam lima Kami berangkat Doa disini Para petani itu Di sawah yang kami lewati Di kebun Yang apa itu Ladang yang kami lewati Sudah ada Orang yang bekerja Ya Taburkanlah benihmu Pagi-pagi Jangan beri istirahat tanganmu Pada petang hari Ketika petang pun diminta Untuk mengerjakan Mengerjakan tangannya Jangan Berhenti Artinya tanganmu Jangan berhenti Untuk bekerja Maksudnya begini Ya Bukan tangan-tanganmu Jangan berhenti Untuk HP Bukan Ini gak ada hubungannya Ini Zaman agraris Zaman dulu Saya kira itu adalah Prinsip Bekerja keras Apa alasannya Kita harus bekerja keras Dikatakan ayat yang kelima Tadi Lima bagian A Sebagaimana engkau Tidak mengetahui Jalan angin Dan tulang-tulang Dalam rahim Seorang perempuan Yang mengandung Demikianlah juga Engkau Tidak mengetahui Pekerjaan Allah Yang melakukan segala Sesuatu Kita tidak tahu persis Pekerjaan Tuhan Rencana Tuhan Dan ya apa Yang mana Yang diberkati oleh Tuhan Yang menghasilkan Itu yang mana Kita tidak tahu persis Apalagi Apalagi kalau Soal menanam Soal menanam itu Sangat tergantung Istilahnya itu Hanya mengalir Menurut alam Itu ya Di depan rumah saya itu Ada pohon apokat besar Ya Apokatnya Buahnya pun juga besar-besar Karena bibitnya itu Saya beli buah Ya Dua biji alpokat itu Satu setengah kilo Coba bayangkan Ya Jadi Dua biji alpokat itu Berapa Satu setengah kilo Saya tahu itu Akhirnya saya beli Saya tanam Dan ketika berbuah Walaupun tidak sebesar Itu memang cukup besar Kadang-kadang ketika Saya lihat bunganya bagus Bunganya banyak Kayak gitu Bunganya banyak Wih senang Bayangkan saya Nanti sudah Pasti panen Ini gini-gini Panen Pasti enak sekali Gini-gini Eh ternyata hujan Gak jadi panen Menanam itu Memang sangat tergantung Kepada alam Sangat tergantung Kepada alam Sehingga dalam konteks ini Pengkutbah berkata Taburkanlah Dan teruslah bekerja Karena kita tidak tahu Mana yang berhasil Yang ini atau yang itu Atau kedua-duanya Apalagi sesuatu Yang berkaitan Dengan hidup dan mati Tanam menanam Itu kan soal hidup dan mati Soal beternak Itu juga soal hidup dan mati Itu jelas-jelas Akan sangat tergantung Kepada pribadi Yang berdaulat Atas hidup dan mati Kita tidak tahu Mana yang oleh Tuhan Diberkati Mana yang oleh Tuhan Dikenan Dikenan Dan mana yang oleh Tuhan Dijadikan akhirnya Berhasil Bagian Tuhan adalah Dalam kedaulatannya Dia memberkati Yang ia mau Bagian kita adalah Mengusahakan Atau bekerja keras Yang tadi Taburkanlah Benihmu pada pagi Dan di petang hari Jangan Jangan kasih henti Tanganmu Untuk terus bekerja Berulang kali Baru makan Kadang-kadang mahasiswa gampang Dua Thessalonica Tiga Dua belas Barang siapa tidak makan Janganlah ia bekerja Amin Ya Kelihatannya benar Padahal itu Seratus delapan puluh Salah Prinsip Pertama Tuhan Semaat Di Thessalonica Dan untuk saya dan saudara Berarti diminta Untuk jadi orang Percaya jangan malas Kalau tidak bekerja Jangan makan Ya Di dalam kitab Amsal Dan banyak sekali Di dalam kitab Amsal Ayat-ayat Yang mengajarkan Kepada kita Untuk Belajarlah Kepada semut Yang gak ada Pemimpinnya Tetapi terus bekerja Terus bekerja Terus bekerja Terus bekerja Dan bagian-bagian Kalau pemalas itu Hanya Tidur Terus Bangun Tidur lagi Bangun lagi Ada makanan gak Gak ada Tidur lagi Ya Orang yang semacam Itu disuruh belajar Kepada Semut Tidak ada Konsep Yang namanya Malas Tidak ada Pelajaran Yang namanya Tidak mau Bekerja Ingatlah selalu Bahwa Tuhan Menghendaki kita Untuk terus berjuang Atau bekerja Keras secara Maksimal Karena itu Adalah bagian kita Yang kedua Betul Kita harus berdoa Tetapi Kita harus Mengusahakan Mengerjakan Dengan sekeras Apapun dengan Mengerjakan Dengan semia Semaksimal mungkin Yang adalah Bagian Kita Ya Saya menilai Bapak Ibu Saudara Mujizat itu Bukan cara Tuhan yang secara Umum Diberlakukan Untuk kita semua Bukan berarti Saya tidak senang Dengan mujizat Saya senang Mujizat Ya Tapi saya menilai Prinsip pengajaran Firman Tuhan Itu adalah Ada bagian Kita yang harus Kita kerjakan Ada tanggung jawab Kita yang harus Kita kerjakan Tetapi Ada bagian Tuhan Jangan Dikit-dikit Kita Tuhan Saya rindu Supaya tanaman Ini Apa itu Mujizat Tuhan Terjadi Dia gak mau Menanam Ya kan Tiba-tiba Ada buah Semangka Punya Siapa Mujizat Tuhan Saya menilai Itu bukan Cara umum Yang dipakai Oleh Tuhan Untuk Tanda petik Memberkati Umatnya Saya lebih menilai Bahwa Tuhan Mendidik umatnya Mendidik orang Percaya itu Untuk bekerja keras Mengerjakan semaksimal Mungkin Bagiannya Dan di luar itu Adalah bagian Tuhan Itu juga bagian Dari Hikmat Ya Bekerja keraslah Usahakanlah Semaksimal Mungkin Dan yang terakhir Terang itu Menyenangkan Dan melihat Matahari itu Baik Bagi mata Oleh sebab itu Jikalau orang Panjang umurnya Biarlah ia Bersuka cita Di dalamnya Tetapi Hendaklah ia Ingat akan Hari-hari Yang gelap Karena banyak Jumlahnya Segala sesuatu Yang datang Adalah Kesiasiaan Nah Prinsip yang terakhir ini Adalah Saya ambil dari Prinsip Dua kata Ada terang Terang itu Menyenangkan Melihat matahari Dengan mata itu Baik Tetapi Hendaklah ia Ingat Hari-hari yang gelap Prinsip yang ketiga Yang keempat Sorry Orang berhikmat adalah Nikmatilah hidup kita Tetapi Tetap mengingat Tanda petik Hari gelap Apa itu hari gelap Yang saya maksud Nanti akan kita bahas Ya Catatan tentang Terang Di dalam hidup Menurut ayat ini Ya Dikatakan Terang itu Menyenangkan Betul Terang itu Menyenangkan Misalkan Pak Agus Dari mana Pak Agus Tahu bahwa sekarang Pake baju Batik Ijo Ya Bu Esther Pake baju Batik Yang Itu warna apa itu Pingga Atau Orange Gitu Gale Pake baju Kotak-kotak Dari mana Dari mana kita Tahu Atau Kenapa Mengapa Kita bisa Tahu itu Aku punya Mata Pak Betul Tapi Sekalipun Kita punya Mata Kalau tidak Ada terang Kita tidak Akan Tahu Terang itu Baik Melihat Matahari itu Menyenangkan Tapi Tapi yang dimaksudkan Saya kira Kita melihat Matahari Pagi hari Ya Ada Sun Apa Sunrise Ya Makanya ada Orang yang Hiran Bisa naik Ke Apa itu Ke puncak Merapi Saya tanya Sebenarnya untuk Apa tau Melihat Matahari Minta Matahari Di Kalasan Juga bisa Pasti ada Keindahan Tersendiri Melihat Matahari Itu Baik Kalau ada Orang yang Panjang Umurnya Biarlah Bersuka Cita Itu yang Saya katakan Terang Dalam hidup Sesuatu Yang menyenangkan Sesuatu Yang enak Kalau ada Orang yang Panjang Umurnya Bersuka Citalah Ini yang Saya katakan Sebagai Orang berhikmat Itu juga Orang yang Menikmati Hidup Hidup Yang diberikan Oleh Tuhan Ini ya Dinikmati Kalau Tuhan Memberikan Berkat Ya kita Nikmati Kita Makan Jangan Saya Kira Kelihatannya Orang berhikmat Sekali Sudara Semua Punya Uang Semuanya Ditabung Di BRI Dan Sudara Makannya Pun Hanya Pakai Nasi Dan Garam Misalkan Anak Sekolah Dibiarkan Sampai Tiga Bulan Tiga Bulan Tidak Apa Tidak Bayar Nanti Nunggu Bunga Bank Misalkan Itu Kelihatannya Berhikmat Tapi Saya Kira Itu Orang Yang Tidak Menikmati Hidup Ya Kalau Tuhan Memberkati Ya Nikmatilah Berkat Itu Kalau Tuhan Memberikan Ini Ya Nikmatilah Itu Menikmati Hidup Bapak Sudara Jujur Saya Orang Yang Tanda Petik Istilah Saya Menikmati Hidup Dalam Arti Begini Saya Bekerja Hari Senin Sampai Jumat Kadang-kadang Stres Pekerjaan Gitu Ya Saya Punya Hari Kamis Sore Itu Punya Jadwal Badminton Bersama Dengan BKGS BKGS Badan Kerjasama Antara Gereja Sleman Jam Itu Jam Setengah Empat Sampai Jam 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 Tenggara Gitu Kalau ada Waktu Santai Ya Saya Santai Hidup Saya Nikmati Tapi yang kedua Ini catatan yang bagus Tetapi hendaklah ingat hari-hari yang gelap Nikmatilah hidup Betul Tetapi hendaklah ingat hari-hari yang gelap Jelas gelap itu tidak menyenangkan Kalau malam lalu listrik mati Ubat itu ribut Ya kan anaknya mama, papa, mama Dan sebagainya Mamanya juga papa Hidupkan dan sebagainya Memang papanya ahli listrik Mesti ribut kalau gelap Tapi dalam ayat ini Kita diminta untuk selalu Dengan mengingat hari-hari gelap Alasannya apa? Dikatakan karena hari gelap itu banyak jumlahnya Saya tidak tahu apa maksudnya pengkutbah itu Tapi yang jelas Di dalam kehidupan saya dan saudara Ada titik-titik gelap Ada hari-hari yang gelap Ada saat-saat yang gelap Tanda petik yang tidak menyenangkan itu tadi Ya Memang macam-macam penafsiran tentang hari yang gelap ini Ada yang menafsirkan tentang hari kematian Saya kira sudah gelap selama-lamanya kalau itu ya Sudah gelap akhir Ada yang mengatakan malam hari Atau ada yang menafsirkan sebagai hari-hari kesusahan Apapun penafsirannya Saya kira akan menjadi sesuatu yang Menolong kita untuk bijaksana Kita menikmati hidup benar Tapi ingatlah Misalkan ada hari kematian Contoh ini Ada orang yang sukanya makan Apa ya Makan yang mengakibatkan kematian itu apa Ya mungkin jarang Tapi langsung teksek itu gak ada ya Gitu Tapi misalkan Ada orang yang punya uang Lalu dia Wih seneng makan durian Durian Warna enak sekali kan ya Bagi yang enak Kalau anda tidak suka durian Gak usah coba-coba Itu bahaya Bahaya bagi Apa Kantong Dan bahaya bagi Kesehatan Kalau yang sudah suka Sudah Terjadi ya terjadilah Misalkan Kalau ada orang suka durian sekali Kebetulan juga suka sate kambing Wih Sudah Makan enak Wih jangan gitu Ini namanya menikmati hidup Wih haleluya Sesudah makan Makan Pas ulang tahun Misalkan makan 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 Sesudah makan Terjadi Stroke Ya kan Kalau sudah stroke Apa yang terjadi Ya kalau urutannya sih Kadang-kadang biasanya Secara umum itu adalah Stress stroke Stop Ya Saya bayangkan Kalau namanya orang yang namanya stroke Bapak saya meninggal terakhir Karena stroke Selama dua tahun Luar biasa Susahnya Saya kira bijaksana Ketika kita menikmati hidup Benar Tetapi kita juga selalu harus ingat Ada Hari gelap Ya Kalau kita misalkan Menikmati kesenangan Boleh Nikmatilah Tetapi ingatlah Ada Kesusahan Saya selalu ingat Kalau namanya sakit Aduh Saya pernah sakit Tipes Katanya dokter Masih kejala Puji Tuhan Jadi gak berat Rasanya Aduh Perut mual-mual Memuntah Kalau malam Demam dan sebagainya Makanan yang paling enak Menjadi tidak enak Intinya stress Semua mau dimarahin Dan ketika Sehat Memang betul Makan nikmati hidup Makan yang bersih Makan yang benar Dan sebagainya Sebab ingat itu Bapak Ibu dan Surah Yang kasih dalam Tuhan Dengan mengingat Hari gelap Sesuatu yang tidak enak Sesuatu yang tidak menyenangkan Tadi Biasanya Menolong kita Untuk tidak akan Lupa diri Dengan melihat Situasi-situasi Yang tidak enak Gari gelap Dalam diri saya dan saudara Menolong kita Untuk tidak lupa diri Kita akan bijaksana Untuk menginvestasikan Ataupun menggunakan Sumber daya kita Ketika kita Mengingat hari gelap Pas ini berkat Uangnya banyak Ya Lalu Yang penting Dinikmati Beli ini itu Dan sebagainya Kalau ingat Ada saatnya Kita tidak punya uang Atau sulit mencari uang Kita akan Menginvestasikan Demikian juga Dengan mengingat Hari gelap Hari yang tidak enak itu Biasanya akan Menolong kita Untuk memahami Orang lain Pada waktu dia Mengalami Saat gelap Saat tidak enak Dan itu akan Menolong kita Untuk kembali lagi Prinsip yang pertama Prinsip yang pertama Memberi Mari kita Menikmati hidup Yang diberikan Tuhan Dengan sukacita Tetapi Tetap Ingatlah Tanda petik Saat gelap Hidup kita Mari kita hidup Bijaksana Dengan mengingat Hari yang gelap Yang bisa saja Kita alami Kalau saat gelap Itu kita alami Mari kita jalani Bersama dengan Tuhan Minta kekuatan Dengan Tuhan Minta kekuatan Dari Tuhan Dengan pikiran Ya memang Ini adalah bagian Yang harus saya jalani Kita jalani Saat gelap itu Dan Bahkan Ini final Mari kita hidup Dengan selalu mengingat Bahwa kita juga Pasti akan Mati Sehebat-hebatnya Kita Seluar Biasanya kita Ingat Suatu saat Kita akan Mati Dengan mengingat Hari atau saat gelap Itu biasanya Menolong kita Untuk Bijaksana Sebagai penutup Mari kita terus Belajar untuk Hidup berhikmat Di dalam Ajaran Tuhan Yang pertama Lakukan kebaikan Berilah Ya Jangan dikalahkan Oleh kesulitan Atau tantangan Jangan berhenti Jangan berhenti oleh Kesulitan Tantangan Bekerja keraslah Dengan kekuatan Dari Tuhan Dan sementara Kita menikmati Hidup Tetap Mari kita Mengingat Saat-saat Gelap Di dalam hidup Kita Kiranya itu Menjadikan kita Terus berhikmat Bersama dengan Tuhan Dalam hidup kita Amin Mari kita Tunduk kepala Mari kita berdoa Bersama-sama Saya berikan kesempatan Setiap kita Untuk Berdoa masing-masing Menanggapi Firman Tuhan ini Secara pribadi Berbicara kepada Tuhan Dan kita akan Berdoa bersama-sama Untuk Firman Tuhan ini Dan mengakhiri badan ini Bapak Gembala Akan memimpin Di dalam Doa Saya jemput saudara Sekalian bangkit Berdiri Kita berdoa Bapak yang di surga Kami berterima kasih Karena kehadiranmu Melalui Ibadah ini Kami percaya Engkau ada Di tengah-tengah kami Dan terima kasih Karena Engkau Sudah mengajar kami Bagaimana Kami Seharusnya hidup Dengan Hikmat Yang daripada Tuhan Dan biarlah Kami terus Bisa Melakukan Kebaikan Demi kebaikan Bahkan dalam Situasi-situasi Yang sulit Seperti ini Dan biarlah Kesulitan-kesulitan Yang kami hadapi pun Bisa kami Atasi secara Baik Sehingga kami Dalam konteks Yang seperti itu Kami masih bisa Melihat celah Untuk bisa Berkarya Hebat Karena kami tahu Tuhan pasti akan Memberkati karya-karya kami Dan Tahu Bahwa Tuhan Menyertai kami Sehingga Apa yang kami Kerjakan Pasti Mendatangkan Berkat tersendiri Bahkan Sekalipun Situasi Sulit Makasih Bapak disuruhkan Kau tolong kami Supaya kami Terus menyadari Kehidupan ini Dengan baik Sehingga kami Terus ada Dalam Pikiran-pikiran Allah Hikmat Allah Sehingga kami Diberkati Jemaat yang saya Kasihi Di dalam Tuhan Yesus Kristus Terus Renungkan Kebenaran Firman Tuhan Ini Pikirkan Endapkan Di dalam Sanu Bari Sudara Sekalian Dan biarlah Itu Terefleksi Di dalam Kehidupan Hari Kesehari Sehingga Hidupmu Adalah Hidup Yang Berjalan Sesuai Dengan Hikmat Tuhan Sehingga Sudara Diberkati Arahkan Hatimu Kepada Dia Yang Berfirman Kepadamu Dan Akan Memberkati Kamu Dan Terimalah Berkat Yang Daripadanya Dami Sejahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Yang Sanggup Memberkati Kamu Roh Kudus Penghibur Sejati Penolong Sejati Dan Yang Terus Menyertai Kamu Dimanapun Kamu Berada Kiranya Apa Yang Kamu Renungkan Apa Yang Kamu Doakan Dan Apa Yang Kamu Kerjakan Dibuatnya Berhasil Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Dunia Tahu Engkau Anak-anaknya Dan Kamu Diberkati Terimalah Berkat Itu Demi Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Yang besar, Yang besar, Yang besar, Yang jadai mulia, Yang jadai, Yang jadai alamat, Yang jadai, Yang jadai, Yang besar, Yang bats, Yang jadai, Yang jadai alamat, Berdoa masing-masing, mohonlah berkat daripadanya dan biarlah Anda diberkati semuanya.